Kita sudah menemui penyidik dan sudah mempertanyakan proses kelanjutan perkara yang dilaporkan oleh Askaungi. Hari ini kita mendapatkan surat SP2HP, surat perkembangan hasil penyidikan, di mana dalam surat tersebut tercantum bahwasannya penyidik sudah melakukan gelar perkara dan terlapor mantan suami siri, Askaungi, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dindak lanjut kita serahkan kepada penyidik, kepolisian. Kita berharap karena perbuatan ini bukan yang pertama kali. Perbuatan ini sebelumnya juga Aska pernah melaporkan terkait KDRT yang kemudian sudah dicabut. Namun karena belakangan juga kita lihat statement-statementnya itu masih berupa statement-statement.